This is our journey to the land of gods. Watch on the Barbarocs YouTube channel. Jangan lupa, like, comment, subscribe, and say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Kembali lagi di Dembarocs channel. Kali ini kita sedang berangkat dari Sanur menuju ke Kuta. Kita menggunakan jalur tol Balimandara. Balimandara merupakan tol di atas air pertama di Indonesia, brother. Tak hanya pertama di tanah air, ternyata juduga menjadi salah satu jalan tol di atas air terpanjang di dunia. Tarif tol Balimandara 13.000 rupiah. Panjang tol Balimandara yang diresmikan pada tahun 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni adalah 12,7 km. Ketaman darah pada tol Balimandara merupakan singkatan dari maju, aman, damai, dan sejahtera. Tol ini menghubungkan segitiga emas di Bali, yaitu Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. Balimandara dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di Bali Selatan. Saat ini, wisatawan dari bandara dapat menuju berbagai sudut keramaian di kota Bali dengan menggunakan jalur tol di atas air ini dan terhindar dari kemacetan. Karena jaraknya yang dekat dari bandara, kita pun bisa melihat pesawat terbang yang mau landing di Bandara Internasional Bali, Ngurah Rai. Tol Balimandara ini mengusung konsep Green, Strong, and Beauty. Green berarti hijau. Tol Balimandara dirancang menjadi jalan di atas laut yang menyuguhkan pemandangan hijau dan ramah lingkungan. Sebanyak 16.000 pohon mangrove telah ditanam, menggantikan pohon-pohon mangrove yang sempat tergerus saat proses pembangunan. Bahkan menjelang G20 ditanam pula. Pohon-pohon mangrove bertuliskan G20 di sepanjang jalan tol Balimandara ini. Konsep Strong berarti bahan yang digunakan mudah-mudahan memiliki kualitas yang baik dan awet. Mengingat, jalan ini dibangun di atas laut yang memiliki tingkat korosif yang sangat tinggi. Dan konsep Beauty artinya selain fungsi sebagai jalan tol, Balimandara juga menjadi karya arsitektur yang indah Dengan tetap mengangkat identitas tradisi Bali. Unsur ini diaplikasikan pada tiga pintu tol modern bernuansa Bali yang dirancang oleh arsitek dari Bali. Menelan biaya sebesar 2,4 triliun. Proyek ini rampung setelah melewati 14 bulan masa pengerjaan. Dan untuk diketahui, menjelang G20, tol ini juga ditata oleh pemerintah. Dengan menanam total 756.800 bibit mangrove di Intercingurah Rai dan di KM 3600. Juga termasuk penanaman bibit mangrove yang berbentuk tulisan G20 sebesar 158 meter x 54 meter dengan total 300.000 bibit mangrove. Pertanyaan kita sedang berada di Jalan Raya Kuta sekarang. Kita sekarang menuju ke Pantai Kuta atau mau check-in di Grand Hina di Kuta. Dan akhirnya kita pun sampai di wilayah Kuta. Atau di Jalan Pantai Kuta. Kuta memang ramai, berada dengan sanur. Kalau pengen nyaman, kayak tadi sepi, jadi sanur. Cuma sunrise aja matahari, nggak dapat sanur. Kalau hari ini pun di sanur suka pengen. Makanan nggak mesti meniburan. Cuman yang memang agak-agak sepi dibanding ke daerah Kuta seminya kelajian. Yang paling ramai Bali itu sekarang di daerah Belakut. Ciwedei Bali lah, Ciwedei. Iya, Ciwedei-nya Pak Alenganya Bali. Arasen, Kak. Tadi ada arasen. Ini radio yang kiri ini. Kak, tadi ada arasen, Kak. Kak, ada arasen. Oh, KFC dekat tuh dari ini mah. Dari Grand Hina. Iya. Di sini mah harus jalan-jalan. Ada beach walk-nya di situ yang dekat. Ada mall. Mall beach walk. Jalan-jalan. Wajib jalan-jalan, nanti sore aja sambil lihat. Di sini. Sekarang Explorer Hotel dulu. Jalan-jalan Grand Hina nih. Tujuan Anda berada di sebelah ini. Tuh, gerbang Pantai Kuta tuh, Ibu. Ini Grand Hina. Grand Hina Malioboro tadi. Ini ya, Bil. Agak mudah-mudah beli ya. Iya, Pak. Beli itu bro. Gitu. Mas. 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 Akhirnya sampai di Grand Hina Kuta. Next on the Mibraks. Menandi Senjadhi Pantai Kuta. Teh. Terima kasih telah menonton!